Selamat datang di pelajaran pertama untuk tingkat dasar. Di sini kita akan mempelajari dua situasi bentuk kalimat sampai Anda betul-betul paham. Sebelumnya akan saya berikan sedikit kosa kata bahasa Inggris yang paling mudah, yaitu I, saya, to be, am, to be itu ada S, ada M, ada R. Tapi di sini kita fokus sama M dulu ya. M adalah untuk I am. Kemudian di sini drink, drinking, minum. Kofi, kopi, every morning, setiap pagi. Di sini ada contoh kalimat yang benar dan salah. Kita lihat kalimat yang benar yang pertama. I am drinking coffee. Saya sedang minum kopi. Nah, situasi di sini, situasi I am drinking coffee, itu saat Anda berbicara, Anda sedang minum kopi. Nah, kemudian kita bandingkan dengan kalimat benar yang kedua. I drink coffee every morning. Saya minum kopi setiap pagi. Nah, situasi di situ Anda hanya memberitahu saja, kan. Saat Anda berbicara, Anda tidak sedang minum kopi. Jadi, akan beda ya, kalau Anda sedang minum, mau mengucapkan sedang minum kopi, sama, cuma Anda memberitahu, kalau Anda kebiasaan Anda itu minum kopi, itu dalam bahasa Inggris berbeda ya. Jadi, yang pertama, kalau Anda sedang minum kopi, I am drinking coffee. I am drinking coffee. Cukup dihafalkan saja ya. Kalau cuma memberitahu saja, kebiasaan Anda itu ngopi setiap pagi atau setiap hari. Saya minum kopi setiap pagi. Nah, saya harap Anda di situ betul-betul paham situasinya ya, perbedaan situasi antara kalimat yang pertama dan kedua. Kemudian kita lihat di sini kalimat yang salah ya. Ini cuma sebagai pengetahuan saja. Kalau kalimat ini salah ya, biar Anda bisa mengkoreksi sendiri ya. Di sini, kalimat salah yang di sini saya kasih nomor tiga ya di sini. I drinking coffee. Nah, ini tidak ada ya dalam kalimat bahasa Inggris. I drink, I drinking coffee. Yang ada ya, I am drinking coffee. Kemudian kalimat salah yang di sini, I am drinking coffee. Nah, ini juga salah. Nah, ini cuma sebagai pengetahuan saja untuk mengetahui bahwa ini salah. Kemudian kita lihat di sini ada percakapan, percakapan antara ibu, percakapan antara ibu dan anak. Di sini ibunya itu bertanya, Oh ya, di sini saya buat kalimat pertanyaannya dengan bahasa Indonesia ya. Karena saya akan memfokuskan kalau Anda itu betul-betul paham situasi kalimat-kalimat ini ya. Jadi kita pakai bahasa Indonesia dulu, kalimat pertanyaannya, yaitu percakapan antara ibu dan anak. Ibunya itu bertanya, Sedang minum apa kamu? Nah, ibu ini kan melihat anaknya sedang minum sesuatu, tapi dia tidak tahu minum apa. Nah, dia itu, makanya dia bertanya, Sedang minum apa kamu? Nah, anaknya itu kira-kira jawabannya, Yang mana yang A, I drink coffee, atau yang B, I am drinking coffee. Nah, di sini pertanyaannya ibu itu sedang minum apa? Jadi kan masih sedang terjadi ya, masih ibunya itu melihat anaknya minum sesuatu. Jadi kalau misalnya A, I drink coffee, ini tidak ya, karena ini tidak sedang terjadi. Kemudian yang B, I am drinking coffee. Saya sedang minum coffee. Nah, jadi jawabannya yang benar adalah yang B ya. Kemudian ada contoh percakapan lagi, yaitu percakapan, percakapan antara dua teman. Percakapan antara dua teman, saya beri contoh Susan sama Rina, di sini. Susan itu bertanya, bertanya sama Rina, minum apa kamu setiap pagi? Nah, ini kan pertanyaannya, menanyakan kebiasaan kamu itu minum apa setiap pagi? jadikan itu tidak, susah itu tidak melihat Rina sedang minum, cuma mau tanya, kebiasaan kamu minum apa setiap pagi? Nah, kira-kira Rina, jawaban yang benar, Rina harus jawab yang A atau B ya. Kita lihat, yang A, I am drinking coffee. Nah, kalau pertanyaannya, minum apa kamu setiap pagi? Kalau misalnya kita jawab, I am drinking coffee, minum apa kamu setiap pagi? Saya sedang minum kopi. Nah, kan pertanyaan, jawabannya kan aneh ya, kalau kita jawab yang A, jadi ini yang A, salah ya. Kemudian kalau B, I drink coffee every morning. Nah, pertanyaannya, kebiasaan kamu minum apa setiap pagi? I drink coffee every morning. Nah, karena ini tidak menyanyakan sedang, hanya memberi tahu saja, kalau saya itu minum coffee, jawabannya, saya itu minum kopi setiap pagi. Saya, I drink coffee every morning. Nah, saya harap dengan, mempelajari situasi dua kalimat ini, Anda betul-betul paham dua-duanya ya, situasi untuk dua kalimat ini ya. Biarpun sedikit, kalau Anda betul-betul memahami, itu akan lebih mudah untuk belajar lebih lanjut ya. Jadi, silakan pahami lagi, contoh-contoh di sini, dan juga contoh percakapan ini. Nah,